Halo Sobat, kembali lagi bersama saya di video ini dan juga di channel ini Dan kali ini saya dari tim Ratu Adil Sukses Ingin nih memberi klarifikasi mengenai asal-usul dari tokoha yang semar Banyak orang yang mengenal dengan kata semar, bahkan kata semar sendiri disangkut-sangkutkan banyak hal Ada yang menyangkutkan dengan semar mesem, ada yang menyangkutkan dengan semar kuningan, ada yang menyangkutkan dengan semar kuncung Ada yang menyangkutkan dengan sosok iblis, ada yang menyangkutkan dengan sosok setan, ada yang menyangkutkan dengan sosok wayang, demosi, banyak lainnya Lalu, dari toko semar ini memangnya asal mulanya seperti apa sih? Kok orang-orang bisa mengenalnya? Apakah semar memang seperti itu? Mari Anda menonton video ini Dan jangan skip video ini supaya kamu tidak gagal paham Asalmu, asalnya Kiai Semar Jadi, pada mula-mulanya itu di bumi Itu yang berkuasa adalah orang-orang sakti dan para pendekar-pendekar sakti Belum ada manusia biasa seperti kita-kita ini, belum ada Jadi, zamannya itu masih hukum rimba, semuanya masih hutan Orang-orang itu tidurnya di hutan, di bawah pohon, di gubuk gitu Gubuknya pun dari kayu Jadi, zamannya itu masih kuno Semuanya masih penuh dengan hutan Binatang buas masih sangat banyak di seluruh bumi Para pendekar-pendekar dan orang-orang sakti itu masih berkuasa di bumi Saat banyak pendekar yang bertarung, mempertahankan diri, memenangkan sesuatu, dan lain sebagainya Ada seorang dewa, namanya itu Sang Yang Tunggal atau Betara Tunggal Betara Tunggal ini, dia melahirkan seorang anak dari satu telur Telurnya itu besarnya seperti kebu Kalian tahu kerbau, satu telur besarnya seperti kerbau Jadi, besar banget telurnya Telurnya itu seperti kerbau Seperti kebu Sebesar kerbau, bayangkan Lalu telurnya itu diturunkan ke bumi dari langit Jadi, dari angkasa ada meteor jatuh Orang-orang sakti itu mengira itu meteor Tapi, semakin dekat dengan bumi itu kelihatan seperti telur Orang-orang sakti tidak tahu Ini adalah Kelahiran bagi tiga putra dewa Benar saja, saat telur itu jatuh ke bumi Pecah Telur itu menjadi tiga bagian Kulitnya pecah dan menjadi suatu makhluk Sosok laki-laki tampan Yang namanya adalah Betara Antaga Atau Sang Yang Antaga Kalau di pewayangan, sering dijuluki sebagai Togok Yang kedua itu putian telur Putih telurnya itu pecah sendiri Itu membentuk suatu laki-laki Seorang laki-laki yang tampan Yang tampan Namanya adalah Sang Yang Ismaya Atau Betara Ismaya Dimana di dalam lakon wayang Itu dinamakan sebagai Semar Dan yang ketiga itu kuning telurnya itu pecah Itu menjadi sosok laki-laki tampan Hanya saja kakinya itu agak kecil sedikit Jadi kakinya itu beda Kaki kanan dan kaki kirinya itu beda Kaki kirinya lebih kecil Sedangkan kaki kanannya itu normal Kaki kirinya itu kecil Dia seperti cacat Cacat bagian kaki Dan namanya itu adalah Sang Yang Manikmaya Di dalam pewayangan Seringkali disebut atau dijuluki sebagai Saan Betara Guru Sang Yang Guru Dia Betara Guru Lalu ketiga Anak diwa ini Sang Yang Manikmaya Sang Yang Antaga Dan Sang Yang Ismaya Mereka bertiga itu berebut Uban Berebut tua Siapakah diantara mereka bertiga yang paling tua Dan yang paling muda itu siapa Karena mereka bertiga lahir Di waktu yang bersamaan Di menit yang bersamaan Bahkan di detik yang bersamaan Mereka bertiga lahir Lalu siapakah yang paling tua Akhirnya Sang Yang Manikmaya Atau Betara Guru Dia memberikan suatu perlombaan Suatu perlombaan Barang siapa bisa Memakan Gunung Himalaya Yang saat itu sangat besar Gunung yang paling besar Di saat itu Di zaman itu Bila mana siapa yang bisa memakan Gunung Himalaya Dialah Saudara yang tertua Akhirnya Sang Yang Ismaya Dan Sang Yang Antaga Karena keluguannya Karena kepolosannya Mereka ikuti Karena Sang Yang Manikmaya Atau Betara Guru ini Dijuluki sebagai Dewa yang cerdas Dari ketiga anak dewa ini Betara Guru Sang Yang Manikmaya Itu yang paling cerdas Akhirnya Sang Yang Antaga Memulai pertama kali Untuk memakan Gunung Himalaya Sang Yang Antaga Berusaha memakan Gunung Himalaya Berusaha menelannya Tapi Sayangnya Gunung Himalaya itu Tidak bisa Ketelan oleh Sang Yang Antaga Gunung Himalaya itu Hanya berhenti Di moncongnya saja Hanya berhenti Di mulutnya Sang Yang Antaga Atau Betara Antaga Akhirnya Akhirnya Petara Antaga Tidak bisa menelan Gunung Himalaya Akhirnya Gunung itu Dikeluarkan lagi Dilepeh Akhirnya Sang Yang Antaga Mulutnya Itu Moncongnya itu Panjang Moncongnya itu Panjang Karena apa Dia berusaha Menelan Gunung Himalaya Yang sangat besar Dan ternyata Tidak bisa Ditellen Hanya sampai mulut Karena mulutnya Terlalu kecil Untuk Muatan Seperti Gunung Himalaya Sehingga Nyeber Sehingga Mulutnya itu Moncongnya itu Maju Lalu Sang Yang Ismaya Atau Semar Itu berusaha Makan Akhirnya apa Gunung Himalaya Yang sangat besar Itu berhasil Dimakan Semar Berhasil Masuk ke Perut Semar Tapi Saking besarnya Gunung Himalaya Perut Semar itu Jadi melebar Perut Semar itu Jadi Besar Kayak Semangka Suatu yang Muatannya besar Akhirnya Semar Kebingungan Mau mengeluarkan Gunung Himalaya ini Mau diutah-utahkan Mau dikeluarkan Dari mulut Tidak bisa Akhirnya Semar Keluarkan Gunung Himalaya itu Dari pantatnya Dari silitnya Dari kentutnya Dikeluarkan Gunung Himalaya itu Maka dari itu Andalan Pamungka Semar Itu adalah Dikentut Karena apa Dari kentutnya itu Gunung Himalaya Dapat keluar Dan waktu Pertama kali Saat Gunung Himalaya Dikentut oleh Semar Baunya itu Sangat Busuk Baunya itu Busuk Minta ampun Maka dari itu Perutnya Semar Menjadi besar Kayak Semangka Lalu Sang yang Manik Maya Petara Guru Dia tidak Ikut makan Gunung Himalaya Karena Sang yang Guru Atau Petara Guru ini Dia tahu Kalau dia Tidak akan Mampu Sehingga Petara Guru Dia mengalah Dia mengalah Dia berkata Baiklah Aku yang paling muda Kalian yang Lebih tua-tua Lalu ketiga Anak dewa ini Menemui Sang yang Tunggal Di Istana Sang yang Tunggal Di Surganya Sang yang Tunggal Kayangannya Sang yang Tunggal Mereka Meminta Nasihat Dari Sang yang Tunggal Dan Sang yang Tunggal Memberikan Nasihat Kota Mereka Bertiga Bahwa Sang yang Antaga Dia Diciptakan Dia hadir Di muka Bumi Untuk Menjadi Pamomong Kesateria Atau Tokoh-tokoh Manusia Yang Berhati Angkara Murka Seperti Raksaksa-raksaksa Bangsa Raksaksa Seperti Rahwana Dan Saudara-saudaranya Bahkan Seperti Dengan Keluarga Kurawa Itu juga Dimomong Oleh Sang yang Antaga Sedangkan Semar Dia Diciptakan Untuk Memomong Kesateria Manusia Berhati Suci Berhati Putih Kinaseh Para Dewata Seperti Pandawa Seperti Dengan Rama Dan Lain Sebagainya Sedangkan Bedara Guru Sang yang Manik Maya Karena Dia yang Paling Cerdas Dia diperintahkan Untuk Menjadi Rajanya Surga Dia Menjadi Rajanya Surga Menjadi Penguasa Di Surga Menjaga Keamanan Surga Pemimpin Di Surga Dan Mereka Bertiga Menjalankan Tugas Mereka Masing-masing Dengan Baik Itu Mengapa Semar Dan Antaga Itu Derajatnya Sangat Rendah Karena Dia Derajatnya Hanya Sebagai Pamomo Jadi Derajatnya Sangat Rendah Beda Dengan Manik Maya Yang Derajatnya Tinggi Sebagai Seorang Raja Seorang Penguasa Tapi Dari Ketiganya Yang Paling Sakti Itu Adalah Semar Jangan Lupa Untuk Klik Like Dan Subscribe Video Ini Nyalakan Juga Lonceng Notifikasi Dan Comment Di Kolom Kommentar